Ditabrak menggunakan motor dan aparat-aparat mereka, ada yang dipukul, dihantem, diinjak, diseret-seret, kawan kami ada dari unpat. Sebanyak dua mahasiswa dilarikan ke rumah sakit Bakti Mulia, Jakarta Barat, setelah diduga menerima tindakan kekerasan dari aparat kepolisian. Salah satu demonstran yang ikut aksi penolak revisi Undang-Undang RUU Pilkada, Mazai Makarim menyebut, keduanya adalah Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Brawijaya Satria Naufal dan Ferel Uzil, yang merupakan Presiden BEM UE. Satria dan Ferel langsung dibawa ke rumah sakit dengan taksi. Sesampainya di sana, keduanya langsung ditangani secara medis. Digitai Satria tertusuk duri pagar ketika ingin melarikan diri dari kejaran polisi, sedangkan Ferel terluka di tangan sebelah kiri dan mendapatkan sebelas jahitan. Mazaiim mengatakan, kedua temannya itu berusaha melarikan diri melalui pembatas tol, namun bukannya lolos, keduanya justru mendapatkan intimidasi dari polisi. Dia menambahkan, keduanya juga sempat diteriaki kata-kata kasar oleh polisi yang mengelilinginya dengan sepeda motor. Selain itu, keduanya juga menerima tindakan kekerasan dari polisi. Padahal ketika itu, kondisi keduanya sudah terluka. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Melakukan sweeping, motor trail, belasan motor, segala macam, tanpa ada sedikit kepeduliannya kepada masa aksi. Saya lihat juga di beberapa kawan kami, di pintu tol, di rumah tempat tiketing, digebuki juga oleh para personel Polri. Pun kami meminta bantuan kepada mereka tidak diindahkan sama sekali, bahkan mendapat teriakan dan cacian makian. Sehingga itu sih, sejauh ini kami berusaha untuk terus mendata teman-teman kami, baik itu dari UI sendiri, apakah ada yang ditangkap atau menjadi korban pemukulan. Bahkan tadi beberapa juga sedang dihadang juga. Bahkan ditabrak menggunakan motor dan aparat-aparat mereka, ada yang dipukul, dihantam, diinjak, diseret-seret. Kawan kami ada dari UNPAD, yang juga kena dipukul, dan bagaimana banyak referensi pitas aparat hari ini yang kemudian menjadi saksi bahwa aparat tidak pernah berubah, aparat masih menyiksa rakyat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.